Bapak Ibu serta saudara sekalian yang berbahagia Berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri Spesialis Kedokteran Jiwa Dari Klinik Sikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin sedikit mengulas tentang banyaknya pertanyaan Bagaimana sembuh dari gangguan psikiatri Kita ketahui bahwa diagnosis gangguan psikiatri Atau gangguan kejiwaan itu banyak sekali Sampai mungkin lebih dari 200 diagnosis yang ada Di dalam buku pedoman diagnosis gangguan kejiwaan Dan di dalam praktek sehari-harinya memang saya lebih banyak Mengutamakan pasien-pasien yang mengalami keluhan psikosomatik Dengan dasarnya biasanya adalah gangguan kecemasan dan gangguan depresi Selain daripada itu psikiater sendiri kita kenal sebagai dokter Yang banyak menangani kasus-kasus sisofrenia ataupun bipolar Nah pertanyaan pasien seringkali adalah Berapa lama dia harus berobat ke psikiater Tentunya ini sangat berbeda untuk setiap diagnosis Dan tidak bisa disamaratakan Kekhawatiran adalah biasanya orang takut untuk bisa berobat lama Karena akan ketergantungan dengan obat psikiatri Memang masalah ini seringkali dikaitkan dengan stigma yang ada Kalau orang makan obat anti hipertensi atau obat darah tinggi Obat anti diabetes Obat kolesterol atau obat jantung Orang tidak terlalu pikir akan adanya ketergantungan Karena mungkin yang dihadapi adalah masalah organ yang nyata Yang bisa memeganggu kesehatan ataupun kejiwaan dari orang tersebut Tetapi kalau bicara tentang psikiatri Mungkin orang berpikir apakah seorang yang mengalami gangguan jiwa itu Harus diberi obat Dan berapa lama kalau mau diberikan obat Tentunya ini menjadi pertanyaan yang seringkali sulit ditanyakan kepada dokter Karena dokter sendiri kadang-kadang susah untuk menentukan Berapa lama harus berobat ke psikiater Tetapi yang perlu diingat adalah Sebenarnya bahwa gangguan kejiwaan ini adalah gangguan yang bersifat Bukan seperti penyakit infeksi bakteri ataupun virus Berarti kalau dilihat misalnya ada suatu penyakit infeksi bakteri Yang masa inkubasinya atau masa dia mengalami sakitnya sekitar 7 hari Maka setelah pengobatan mungkin dalam 7 hari sampai 1 kali lebih lama lagi Misalnya sekitar 14 hari, 2 minggu Pasien itu sudah mengalami perbaikan Sedangkan gangguan kejiwaan tidak demikian Kita memahami contohnya saja adalah suatu gangguan kecemasan Ketika orang itu mulai mengalami gangguan kecemasan Biasanya diawali dari masa-masa sebelum dia mengalami keluhan Jadi kondisi terkait bahwa kondisi yang berakibat dari kondisi gangguan kecemasannya itu sebenarnya sudah lama terjadi Jauh sebelum gejalannya muncul Kemudian kalau kita melihat perbaikannya sendiri juga sangat beragam Kadang-kadang kita memerlukan obat jangka panjang Kadang-kadang kita mungkin memerlukan obat jangka pendek Pada obat yang jangka pendek biasanya kita temukan ternyata respon pengobatannya di awal-awal sangat baik Pasien mengalami suatu perbaikan yang nyata Kemudian ketika tenangnya sudah dapat, nyamannya sudah dapat Dia bisa melaksanakan kehidupannya dengan baik Bisa berpikir jauh lebih positif Dan bisa mengubah adaptasi yang mungkin tidak tepat yang dialami pasien sebelumnya Sedangkan tidak semua pasien demikian Ada yang perlu pengobatan jangka panjang Karena ketika diberikan pengobatan dia merasa nyaman Namun dia belum sempat melakukan suatu upaya adaptasi terhadap kondisi yang memicu terjadinya gangguan tersebut Apa yang terjadi? Si pasien akhirnya bisa dikatakan memang harus menggunakan obat Dia mempunyai kebutuhan terhadap obat tersebut Agar bisa mempertahankan perbaikan di sistem salap pusatnya Dan mempengaruhi kualitas hidupnya agar menjadi lebih baik Jadi kalau kita melihat seringkali kita mendapatkan masalah-masalah terkait dengan gangguan kecemasan Dan gangguan yang berkaitan dengan kondisi depresi Pengobatannya itu bukan cuma sebentar Tetapi bisa sampai berbulan-bulan Bahkan bisa bertahun-tahun Ada yang kekhawatiran tertinggi bahwa Aduh kenapa harus makan obat Padahal mungkin obat itu bisa mengganggu ginjal Tentu ini sangat tidak tepat Kalau misalnya disamaratakan Pada orang-orang yang tidak mengalami gangguan ginjal Memakan obat psikiati tentunya tidak menjadi sakit ginjal Kalau demikian begitu juga obat-obat lainnya Yang dimakan seumur hidup Bisa saja dia mengganggu ginjal atau hatinya Yang paling penting adalah Makan obat psikiati ini harus dengan pengawasan dokter Yang memahami yaitu psikiater Kenapa? Karena kalau nantinya dia mengobati dirinya sendiri Dan itu dulu banyak kita temukan Maka hasilnya tidak akan baik Malah akan membuat masalah kepada kehidupan pasien Semoga apa yang saya utarakan Secara singkat barusan Dapat membantu kita memahami Bagaimana suatu pengobatan psikiati Dan berapa lama harus berobat Jika mengalami gangguan kejiwaan Semoga bisa membantu teman-teman semua Sampai ketemu di video saya berikutnya Salam Sehat Jiwa Sampai ketemu di video saya